Jadi memang kita ini manusia, mentalnya kita ini kebanyakan dari lahir, bahkan bukan dari lahir Tetapi dari semenjak manusia pertama kali nenek moyang kita yang bernama Adam Itu memang mereka sudah rusak mentalnya Termasuk akhirnya kita di kehidupan hari-hari ini, kita sebagai orang tua Seringkali itu tidak sadar mengajari anak-anak untuk menyalahkan orang lain Atau tidak bisa menerima Contoh dia jatuh, ya memang dia jatuh karena mungkin dia lari Atau karena kakinya terkait, atau dia tersandung sesuatu apapun Tapi intinya adalah dia yang salah Tetapi yang terjadi adalah kita, orang tua seringkali bilang yang salah lantainya Anak-anak tidak diajar dan tidak dididik untuk bertanggung jawab sedari kecil Oke kita lihat, jadi kebiasaan menyalahkan orang lain ini Atau kalau bahasa kerennya itu sekarang itu flame victim Atau victim mentality itu bahasa kerennya Cuma saya tidak pernah bahasa Inggris tidak putar-putar di dapur Karena saya asli orang Indonesia Jadi saya bahasa Inggris Jangan terlalu tergambang ya ibu Relax, karena masih banyak makanan di dapur Oke, jadi sejak dari manusia pertama Kalau kita buka, tidak usah buka ya, saya baca aja Di kejadian 3 ayat 11-13 Pilihan Tuhan berkata Kemudian dia, Tuhan berkata Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu Supaya engkau jangan memakannya Manusia itu menjawab Wanita yang engkau berikan untuk bersama aku Dialah yang telah memberikan buah dari pohon itu Dan aku memakannya Kemudian Yahweh Elohim berfirman kepada wanita itu Apakah yang telah engkau lakukan ini Dan wanita itu menjawab Ular itulah yang telah memperdaya aku Dan aku memakannya Adam menyalakan Hawa Hawa menyalakan ular Ular, sarakan siapa? Nah, jadi dari sejak manusia pertama Memang mentalnya itu sudah rusak gitu Jadi dari manusia pertama itu memang sudah suka lempar kesalahan Dari manusia pertama itu Bahasa gaurnya memang sudah tidak bertanggung jawab orangnya Gitu, jadi memang dari manusia Adam pertama kali Padahal kalau kita baca kejadian Pada waktu Tuhan menciptakan Adam Tahu gak Tuhan itu berfirman pertama kali sama Adam Bukan sama Hawa Adam, semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat Tidak boleh dimakan Setelah Tuhan berfirman kepada Adam Tuhan menciptakan Hawa Setelah itu Tuhan berfirman lagi Jadi dua kali Tuhan berfirman sama Adam Tetapi Adam langgar Sudah gitu Hawa waktu ajak Adam makan Seharusnya kalau Adam ini adalah orang yang bertanggung jawab Dia akan bilang Tuhan bilang gak bisa Tetapi tuh Adam ya iya saja Mungkin dia lihat juga ini buah enak Menggiurkan gitu ya Akhirnya Adam ikut makan Tetapi ketika Tuhan datang Tuhan tanya sama Adam Adam, siapa yang bilang kamu telanjang Adam bilang Yang memang dia kondisi telanjang gitu kan Kenapa kamu tahu Apakah kamu sudah makan Buah pengetahuan yang baik dan jahat Dan Adam bilang Wanita yang di sampingku yang memberikan Lalu ditanya Hawa Hawa bilang ular Nah bukankah ini adalah gambaran manusia zaman sekarang Bahkan setiap kita yang ada di tempat ini Saya tidak suruh amin Tapi tanya hatinya kita masing-masing Kita seringkali suka menyalahkan orang lain Tidak pernah mau terima bahwa Ya memang saya salah Suka lempar batu sembunyi tangan Lempar gusip sembunyi tangan Lempar kapas sembunyi tangan Lempar bunga sembunyi pot Apa salah ya lempar pot sembunyi bunga gitu ya Intinya memang dari nenek moyangnya kita Jadi mentalnya kita ini sudah rusak Nah oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Yang mengerti tentang firman Tuhan Di dalam Tuhan Ayo kita mengubah untuk tidak Membiarkan mental kita dirusak Oleh ular Kita menyalahkan ular di malam ya Sama juga Saya tuh menyalahkan ular juga gitu ya Bukan tetapi Yang saya mau bahas malam ini Yang kita sama-sama belajar Bahwa kita sebagai manusia Harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Mentalnya suka Merasa bahwa dia organ Suka menyalahkan orang lain Jadi sekalipun dia yang salah Dia pasti akan selalu punya alasan Ini gara-gara ini Misalkan kondisinya lagi tidak enak Karena ada sekelilingnya dia Begitu dia tahu salah Dia tidak terima Tapi dia bilang Ini gara-gara si A Ini gara-gara si B Ini gara-gara si C Nah orang yang seperti ini tuh Hidupnya tidak akan pernah berubah Dan begitu-begitu saja Seharusnya walaupun mungkin kita tidak salah Karena orang di sekitar kita Tetapi ketika sesuatu yang buruk terjadi Ayo mari kita kembalikan bahwa Saya salahnya di mana ya Apa yang kurang ya Kita lebih belajar menerima Belajar berdamai dengan diri sendiri Lebih insospeksi diri Tidak menjadi seperti Adam Hawa dan Kular Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia Yang berharga Dan kita mengerti tentang firman Tuhan dengan baik Oleh sebab itu Kalaupun memang itu pure Karena kesalahan orang lain Tetapi kita belajar untuk Berhenti menyalahkan orang lain Tetapi lebih ke menerima Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri Orang yang suka menyalahkan orang lain Itu adalah orang yang tidak memiliki sikap Tanggung jawab Dia juga selalu mau dimengerti Selalu mau dikasihani Satu hal yang saya mau bilang Bahwa orang yang terluka Ketika dia tidak ada pemberisan dengan hatinya Dia cenderung suka melukai orang lain Jadi koreksi diri kita Kalau kita itu setiap perbuatan Perkataannya kita Sering melukai orang lain Berarti ada di hati kita yang belum beres Oleh sebab itu Kita harus bereskan dengan Tuhan Supaya hidup kita menjadi berkat Buat orang lain Buat banyak orang Nah saya mau cerita tentang Ini kita semua sudah tahu lah Karena saya bilang tadi Ini semua senior-senior Cerita tentang kolam Bethesda Di Yohanes pasal 15 Jadi ada Kalau di IEB itu Dibilang ada orang sakit yang terbaring Kalau di LRA ini Dibilang untuk orang lumpuh Jadi dia itu sudah Ada di kolam Bethesda Selama 38 tahun terbaring Alkitab mencatat Dan Tuhan Yesus Karena kasihan sama orang ini Tuhan Yesus itu datang Dan Tuhan Yesus itu tanya Kamu mau sembuh tak? Apa yang orang itu jawab? Apa yang orang itu jawab? Tidak ada Setelah minggu lagi ya Tidak ada yang Tidak ada yang Harusnya Tuhan Yesus itu cuma tanya Kamu mau sembuh Tidak jawabannya apa? Mau atau tidak? Tapi dasar keturunan Adam Buatnya Dasar keturunan Adam Bukannya dia jawab Mau atau tidak Tapi dia jawabnya apa? Tidak ada yang Bahwa dia ke dalam Bahkan setiap kali Dia mau nyemplung ke sana Koram itu sudah Tidak goyang Tidak goyang Maksudnya Nah ini mentalnya Adam Mentalnya kita yang sudah dirosak oleh Iblis Padahal Yesus itu datang Dan cuma mau tanya dia itu Kamu mau apa enggak? Nah bukankah ini Gambarnya kita juga sering seperti itu Kamu mau? Kamu mau? Makan atau enggak? Mau Tapi Selalu ada tapinya Tapi Blah 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 Terus misalkan kita diajak Eh mau enggak pergi ke sana? Mau Tapi Nanti enggak enak deh Kalau Kok sering aja saya Nanti kalau begini begini Nah sebenarnya padahal Kadang itu jawabannya cuma Iya Ada teman saya yang berkata gini Kamu tahu enggak Kalimat yang paling ampuh Untuk menyenangkan semua orang Cuma satu Iya Kamu mau makan? Iya Kamu mau tidur? Iya Kamu mau jalan? Iya Intinya itu iya Tapi kita seringkali Itu setelah ya Mas ada komanya Eh jadi tapi nanti Begini 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 Eh kamu mau pelayanan ya? Iya mau Tapi Selalu ada kata tapi Jadi Ingat ya Teman-teman Bapak ibu Setelah ini nanti Kalau mau jawab Kalau iya terus Mau ada tapi Langsung ingat Dasar keturunan Adam Dasar keturunan Adam Atau nanti Habis lagi Dasar keturunan Bular beludangan Supaya itu menjadi Wording Ini sebenarnya kita Ya titik Tidak ada lagi koma Atau embel-embel lain Tapi Ya titik Gitu Jadi Seringkali Kita tanpa sadar Kita suka mempunyai sikap Mentalitas korban Jadi Kita selalu merasa bahwa Kita ini Selalu disakitin orang Kita ini selalu Nggak disukai orang Masih selalu Mengasih jahani diri sendiri Kok apa-apanya Kok saya ya Apa-apanya kok Kok gini Padahal sebenarnya Terkadang itu Hanya pikirannya kita Karena kita yang belum Beres dengan Tuhan Lalu kita punya Mentalitas korban Nah mulai malam hari ini Setiap kita yang ada Di tempat ini Tidak boleh punya Mentalitas korban Tetapi kita Harus punya yang namanya Mentalitas pemenang Kenapa harus Seperti itu Karena Yang pertama Kita ini adalah Ciptaan Tuhan Yang Mulia 1-26 Firman Tuhan berkata Lalu Elohim Berfirman Biarlah kita Menjadikan manusia Dalam citra Dan rupa kita Coba sekarang Lihat di samping Kiri kanan Bapak Ibu Saudara Saudari Tahu nggak Orang Wajahnya orang Yang ada di samping Kiri kanannya kita Itu adalah citra Dan rupa Tuhan Tuhan Betapa berharganya Kita diciptakan Sesuai dengan Rupanya Tuhan Hari-hari ini kan Kita kalau Pengen jadi Artis Korea Kita membuat Rupa wajah kita Di operasilah Di dandanannya Di ubalah Tapi Tuhan Itu Nyiptakan kita Dibentuk Sesuai dengan Rupa Tuhan Jadi kalau Ada yang bilang Dia celek Dia gini Eh tahu nggak Itu sebenarnya Dia sedang menghina Tuhan Karena kita Diciptakan Terutama kalau Kita suka mungkin Bilang Gemuk Tapi ingat Amsal juga berkata Bahwa jika ada makanan Di hadapanmu Taruh lapisau Di lehermu Dan ayat tentang Penguasaan diri Tuhan Taruh di paling akhir Karena itu Paling susah Dilakukan Jadi Kita juga harus Lihat makanan Harus belajar penguasaan diri Jadi sebentar Harus Penguasaan diri Bisa Di lehernya Tapi kalau Pulang rumah Bila habiskan Hajar Jadi Ingat Yang pertama Bahwa Bajangan Tergantung Masalahnya Sedihkan Semua Apalah saya Hanya Titik debu Yang ditil Hilang Kita Kita Bawa sedikit Supaya Terlalu Tengang Jadi Bayangkan Kita ini Diciptakan Begitu Berharga Serupa Dengan Gambaran Tuhan Jadi Ingat Kalau kita Lagi sedih Kita Lagi Terpuruk Jangan Pernah Muncul Yang namanya Mentalitas Korban Jangan Pernah Menyakankan Orang lain Jangan Pernah Merasa Diri Kita Korban Karena Ingat Ketika Kita Merasa Diri Kita Korban Kita Sedang Merendahkan Tuhan Kenapa Kita Ini Lupa Dan Cipanya Tuhan Yang Harusnya Punya Yang Kedua Ini Ayatnya Paling Bagus Ibrani 13 Ayat 5B Firman Tuhan Berkata Seperti Aku Ini Tuhan Sekali Tidak Pernah Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali Tidak Pernah Menyinggalkan Engkau Tidak Akan Pernah Jadi Ketika Kita Dijahatin Orang Ketika Kita Diburukin Orang Ketika Kita Diperlakukan Tidak Adil Mungkin Orang Di sekitar Kita Teman Dan Lain Lain Boleh Pergi Boleh Hilang Tetapi Tuhan Bila Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Tidak Akan Pernah Sekali Tidak Akan Pernah Ini Ayat Ini Tadi Saya Baca Saya Berpikir Kayaknya Nanti Saya Mau Tempel Di Untuk Supaya Saya Ketam Mandi Tuhan Tidak Pernah Tinggalkan Saya Sih Kemar Benar Benar Ini Firman Hidup Tinggalkan Kita Yang Punya Langgungan Bumi Dan Seluruh Isinya Siapa Siapa Yang Bisa Lawan Kita Ketika Tuhan Ada Di Pihak Kita Jadi Punya Mental Pemenang Karena Kita Bukan Korban Cukup Adam Hawa Yang Korban Kita Tidak Korban Lagi Karena Kita Sudah Mendapatkan Kasih Tuhan Yang Terakhir Di Sakarya 2 Ayat 8 Demikian Yahweh Sebab Yahweh Semesta Alam Berfirman Dengan Kemuliaan Dia Telah Mengutus Aku Kepada Bangsa Bangsa Lain Yang Menjaramu Sebab Siapa Yang Menjamamu Yang Menjamah Biji Matanya Sekarang Coba Colek Biji Mata Yang Bisa Dibotong Manusia Seja Kalau Dicolek Biji Mata Dia Bisa Pukul Orang Secara Reflex Nah Tuhan Sendiri Bila Siapa Yang Menjaras Siapa Menjamamu Biji Mata Tuhan Loh Sama Dengan Menjamah Biji Matanya Tuhan Jaman Biji Matanya Orang Kita Makut Apalagi Jaman Biji Matanya Tuhan Wow Waktu Kita Gambarannya Kita Di Dalam Tuhan Betapa Tidak Ada Satupun Persoalan Di Dunia Yang Bisa Membuat Kita Ciup Karena Kita Tahu Benar-benar Posisi Kita Dihadapan Tuhan Anak Raja Biji Mata Tuhan Tidak Pernah Ditinggalkan Tuhan Diciptakan Sesuai Dengan Rupa Dan Cipta Tuhan Terus Apalagi Yang Kurang Melayakan Kita Perkara Uang Perkara Apalagi Kesehatan Perkara Kurang Daripada Orang Lain Hidup Ini Bukan Tentang Kekayaan Hidup Ini Bukan Tentang Uang Banyak Orang Di Luas Yang Punya Uang Tapi Mereka Juga Tidak Bahagia Tetapi Hidup Ini Adalah Benar Tentang Bagaimana Ketika Kita Dekat Dengan Tuhan Ketika Kita Benar Tahu Posisi Kita Dihadapan Tuhan Ketika Kita Tahu Haknya Kita Dihadapan Tuhan Itu Sedara Sesuatu Ibaratnya Tidak Ada Yang Kita Butuh Kan Bukan Berarti Kita Nggak Butuh Uang Sekarang Apa Si Yang Bukan Bayar Sedikit Makin Bayar 2000 2000 2000 Itu Sejati Tempannya Bukan Jadi Apa Berarti Kita Nggak Butuh Uang Tetapi Maksudnya Kalaupun Kita Dalam Kekurangan Uang Jangan Membiarkan Sukacitanya Kita Hilang Karena Ingat Bahwa Itu Bukan Tujuan Yang Utama Untuk Bunga Bakun Yang Ada Di Taman Saja Tidak Pernama Pintar Tetapi Tuhan Melihara Bunung Pipit Yang Ada Kita Nggak Pernah Kerja Tapi Tuhan Ngasih Makan Apalagi Kita Yang Kerja Kadang Kepada Di bawah Kaki Atas Kita Orang Kerja Panting Tulang Tulang Maksudnya Hidup Ini Ikut Tuhan Enak Kalau Ada Orang Bila Hidup Itu Pikul Salib Pikul Salib Itu Yang Bagaimana Sebenarnya Yang Paling Gak Enak Di Hidup Ini Persoalan Banyak Pun Tidak Ada Selain Melawan Diri Kita Sendiri Yang Paling Setengah Mati Melawan Diri Kita Bukan Perkara Tidak Ada Uang Bukan Perkara Makan Masih Dengan Galam Bukan Terima Tidak Makan Makan Tidak 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 Takut Apapun Yang Terjadi Oleh Sebab Itu Mulai Malam Hari Ini Tidak Ada Di Antara Kita Yang Punya Mentalitas Korban Yang Kalaupun Ada Sesuatu Yang Karen Pasti Tidak 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 Sama saja kita merendahkan Tuhan Karena apa? Ingat kita dicipta berdasarkan apa? Cipta dan rupa Tuhan Kita diciptakan itu Lebih dari pemenang Dari sekian rius perma yang masuk Cuma satu yang jadi Kecuali yang kembang-kembang Jadi bayangkan itu Dia mengalahkan begitu banyak Untuk menjadikan kita Mas Murdaud berkata bahwa Kejadian itu dasyat dan ajaib Oleh sebab itu kita Di dalam Tuhan Sebelum apapun itu Pahami dulu gambaran posisi kita Di hadapan Tuhan Kalau kita sudah pahami Citra diri kita Gambaran kita Haknya kita Itu hidup itu enak Enteng Percaya aja Setiap jalan kita itu Pasti akan dibukakan Tuhan Segala sesuatu apapun Perkara apapun Dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yang memberi kita kemuatan Oke malam hari ini Ingat bahwa Jangan pernah punya Yang namanya mentalitas korban Jangan pernah menyalahkan Orang lain Ingat bahwa kita Dalam biji mata Tuhan Kalau masih gak percaya Conggil biji matanya orang Coba lihat Ditonjok enggak Tadi firman Tuhan berkata Bahwa orang yang menjama dan menjara Sama dengan menjama biji mata Tuhan Jadi jama biji mata orang aja Tetap saja diuntul Apalagi jama biji matanya Tuhan Yang Tuhan itu penuh dengan Kemuliaan Dilihat wajahnya saja Tidak pernah Tidak pernah orang lihat gitu kan Apalagi kalau kita baca Perjanjian baru Dekat aja bisa terbakar Dengan kemuliaannya Tuhan gitu kan Apalagi berani cunggil biji matanya Tuhan Jadi ibaratnya Segemuk-gemuknya saya gini guys You know lah Buah ini biji mata Tuhan Betul ya Tapi ingat Jadi Maksudnya Kita juga ada yang namanya Penguasaan diri Yang ingat ya Tapi sebenarnya kalau makanya Terpisah Oke Malam hari ini Sekian sampai disini Mungkin ada dari Bapak Ibu Jumaat yang ribuan Yang mau kesaksian Silahkan